Tentunya di jaman era digital ini Dan bagaimana cara kalian mempunyai satu keunggulan Nah kalian harus mempunyai strategi yang tepat untuk menghadapi Satunya adalah tentunya untuk menggunakan iklan-iklan Tapi sebetulnya iklan apa aja yang tepat buat brand-brand yang kalian ingin majukan ya Halo guys kembali dengan saya Yudi di channel Next Digital Oke guys hari kita mau ngomongin ya Buat main komputer kalian kira-kira mesti pake ads apa sih gitu kan Ya jadi tentunya di jaman era digital ini Persaingan online itu sangat ketat sekali gitu ya Dan bagaimana cara kalian mempunyai satu keunggulan di iklan-iklan kalian ya Kenapa kalian sebetulnya harus ngalahin kompetitor kalian Zaman yang sangat kompetitif ini Udah banyak sekali dan beragam sekali inovasi dari segi produk, packaging juga ya Dan kita harus mempunyai daya saing Agar produk kalian itu terus diminatin dan dapat bertumbuh Nah kalian harus mempunyai strategi yang tepat untuk menghadapi cepatnya perkembangan zaman ini Kalau kalian bicara iklan ads, kompetitor udah iklan dimana-mana ya dan kalian juga gak boleh ketinggalan Dan juga kalau kita bicara produk, produk juga udah semakin keren Harga semakin turun, margin semakin tipis Jadi kalian harus bener-bener inovasi terus nih guys terutama di bidang digitalnya ya Nah salah satunya adalah tentunya untuk menggunakan iklan-iklan ya Tapi sebetulnya iklan apa aja yang tepat buat brand-brand yang kalian ingin majukan ya Nah yang pasti pertama adalah untuk meningkatkan yang namanya brand awareness Yang kedua, iklan kalian dapat lebih ditargetkan Yang ketiga, budgetnya juga bisa disesuaikan Kalau bicara dengan iklan online itu bisa disesuaikan gitu ya Kalau iklan-iklan tradisional mungkin kalian budgetnya nyetak print, nyetak print bosur, dibagi-bagiin Tapi gak tau budgetnya kapan, justifikasi bagaimana gitu ya Nah jadi kalian dapat meningkatkan traffic atau pengunjung ke kalian punya website secara mudah ya Dapat mendapatkan juga target audience yang lebih spesifik lagi dibandingin yang biasanya ya Jangkauan iklannya juga luas dan kalian bisa kontrol biaya iklannya ya Jadi itu segala macam kegunaan dari ads Nah, jadi kamu bingung nih nge-adsnya pake platform apa Karena sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Google, ada Youtube segala macam ya Nah jadi untuk yang pertama kali nih buat teman-teman sekalian yang baru punya bisnis dan belum beriklan Dari pengalaman kita, Facebook ini mempunyai hasil yang sangat cepat dan branding kalian juga sangat bagus ya Dan kalian harus tau juga, customer yang beli produk kalian itu interestnya apa ya Sehingga kalau kita bicara social media ads, itu semua targetnya by interest Jadi itu pastikan interestnya benar sehingga tempat sasaran Nah selain targeting by interest, ada juga namanya target by lookalike audience Tapi local audience ini berkata kalau orang udah punya, karena ini udah punya database Ada nomor telepon HP atau email customer kalian Ini bisa di upload ke Facebook adsnya Lalu data dari itu Facebook akan menggunakan mereka punya machine learning Untuk mendapatkan audience yang serupa Namanya local audience Jadi tentunya yang bakal convert beli barang yang ini adalah orang-orang yang udah pernah beli barang sebelum Jadi ini akan sangat powerful sekali ya Kenapa harus sosmed ads? Karena setiap orang pasti selalu main HP dan di depan sosmed Apalagi zaman sekarang ini ya Kalau konsepnya kalau kita bicara Google Ads atau Google Search Kan orang search melalui keyword, itu orang yang mencari Biasanya itu lebih cocok kayak B2B ya Dan terutama kalau bisnis yang nawarin jasanya juga, mereka cari gitu kan Jadi kalau tadi bicara sosmed ads Pastikan juga target adsnya dan kontennya harus tepat dan menarik Sekian dulu pembahasan kita kali ini ya Kalau kalian belum mempunyai social media ads Segera aktifkan social media ads kalian bersama Next Digital ya Agar kalian mendapatkan iklan yang lebih banyak dicari oleh orang-orang Ini pertanyaan yang sangat banyak kami terima dari agensi ya Ikan mana dulu yang perlu kami jalankan gitu kan Jadi kalau kalian ingin punya produk yang ini Segera nyalakan social media ads Dan saya tunggu kalian nyalakan social media adsnya Kalau ada pertanyaan, tulis komen di bawah ya Dan juga kalau kalian punya B2B Orang yang mencari spesifik keyword Boleh juga masuk pasang iklan-iklan di Google AdWords Ya mungkin sekian dulu pembahasan kali ini ya Jangan lupa subscribe channel saya Dan jika ada pertanyaan atau apa Jangan lupa tulis komen di bawah Dan tim kami juga secara profesional bisa membantu Anda ya Sampai ketemu di episode vlog Next Digital berikutnya Dan salam digital